hai 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin nah jumpa lagi nih di channel aku Nisa Smitah sebelumnya aku makasih ya buat teman-teman yang udah klik video aku jangan lupa bantu subscribe nya like-nya dan komen terima kasih nah langsung aja nih di video kali ini aku mau share kegiatan aku yang pertama aku unboxing paket dulu beberapa paket sama aku nanti mau budgeting bulanan ya Nah ini tuh aku lagi bukain paket nih Nah untuk paket yang pertama ini aku beli untuk kayak loyang gitu gitu ya untuk di air fryer tapi itu bahannya silikon jadi dia itu tanpa mas jadi ngelelah gitu waktu dimasukkan di air fryer aku tuh lagi butuh ini banget jadi ini aku beli dan aku pilih warna pink ada warna Gray sama ada warna coklat juga tapi aku pilih warna yang pink Oke lanjut untuk paket yang kedua Nah ini aku beli sandal ini sandal bulu gitu ini aku beli untuk dipakai di rumah Nah ini tuh bener-bener lembut banget ya teman-teman untuk bulunya nyaman banget pokoknya dipakai ini aku ukuran 40 kalau nggak salah harganya 40ribuan tuh ini tuh lentur juga pokoknya ini nyaman deh dipakai nah lanjut untuk paket selanjutnya yang ketiga nah ini tuh aku belinya tuh pas lagi flash sale teman-teman jadi waktu flash sale harganya tuh dari 75 jadi 50ribuan jadi langsung aja cus aku beli karena dulu aku pernah beli yang warna mini ya aku juga udah pernah unboxing juga dan itu yang warna magentanya tuh habis terus teman-teman jadi ini aku tiba-tiba dari stok lagi gitu terus aku langsung aja beli tuh ini tuh ada ini akrutannya gitu bagian perut jadi dia muat untuk alfasi itu ini bener-bener ya aku udah repeat order udah order yang kedua jadi ini bener-bener worth it banget to buy Oke lanjut untuk paket yang keempat Nah ini aku beli tas nih aku udah pengen banget ini lama ya aku dulu pengennya ini tuh waktu tuh liat di store-nya langsung cuman aku mikir-mikir gitu teman-teman dan akhirnya kebeli juga deh tapi aku belinya di Shopee nah ini tuh sama ya dapet kartu sama dapet bagnya gitu ya paper bagnya kayak gitu Nah untuk tasnya sendiri ini bener-bener bagus sama kayak yang di store untuk pilihan warnanya juga banyak ada warna pink softnya ada warna putih ada kuning juga tapi aku pilih yang ini yang warna hitam karena aku waktu di store tuh bener-bener pengen banget ini dan di store-nya tuh udah nggak ada gitu dulu waktu aku beli kan mikirnya itu kelamaan jadinya tuh udah dibeli sama orang deh jadi aku belinya di Shopee nya aja tuh untuk detailnya kayak gini ya teman-teman ini bener-bener cakep banget dan worth it to buy nah ini aku mau lepasin dulu untuk ini ya plastik plastiknya kayak gitu dan kayak gini Oke ini aku bakalan tunjukin sandalnya waktu dipakai bener-bener nyaman banget dan itu gemoy banget ya untuk warnanya juga macam-macam tapi aku pilih warna pink tuh dan ini untuk rok sama tasnya waktu aku pakai nah kayak gini tuh cakep banget kan ini aku berat badannya tuh 62 ya dan itu muat dan nggak kekecilan sama sekali untuk tasnya juga cakep banget Nah nanti untuk pembelian barang-barangnya aku bakalan kalian cantumin di description box aku ya Oke lanjut tadi aku udah selesai untuk bongkar paket sekarang waktunya kita budgeting bulanan aku mau budgeting bulanan nih agak terlambat sih aku up-nya baru kali ini ya tapi aku udah take videonya tuh di awal bulan gitu ya teman-teman tapi baru sempet edit sama dubbingnya tuh sekarang jadi next lanjut aja nih Nah ini aku lagi tulis mau tulis alokasi pengeluaran aku tiap bulan tiap bulan hampir sama sih tapi ada bedanya dikit sih pengeluaran tiap bulan karena kebutuhan tiap bulan tuh beda-beda ya aku ya Nah ini tuh yang wajib banget dan pokok dan selalu tiap bulan aku keluarkan itu ya kaji untuk KRT terus ada belanja bulanan ada belanja mingguan tuh juga ada wifi listrik pulsa air terus ada juga kebersihan terus ada beras gas galon asuransi anak kayak gitu kayak gitu terus ada arisan juga terus ada skincare Nah kalau kemarin waktu hamil aku emang skincernya aku skip ya karena aku nggak ada skincare jadi aku skincare nggak aku budgetin terus juga ini aku juga nambah ada pempes ya untuk adik Nah terus ada kebutuhan apa lagi ah untuk kebutuhan sekolah anak aku sekarang udah nggak sekolah lagi karena anak aku udah nggak mau sekolah lagi macet gitu sekolahnya jadi besok aja aku sekolahin lagi waktu umur empat tahun gitu aku mau langsung masukin ke TK aja jadi untuk uang biaya sekolah anak aku skip ya Nah kalau bulan kemarin kan masih ada gitu temen-temen namanya juga anak kecil ya jadi aku juga nggak bisa memaksakan kalau dia ngomong sekolah takutnya dia malah trauma gitu temen-temen emang setiap anak kan beda-beda yang nggak bisa dipaksain dan juga nggak bisa disamain jadi ya udah nggak papa nah ini lanjut aku lagi catat-catat untuk pengeluarannya Nah habisin nanti aku bakalan tulis untuk biayanya Nah oke ini untuk yang pertama Nah untuk gaji ART ini tuh aku isi 1 juta ya mungkin besok kalau aku udah masuk kantor udah nggak cuti lagi aku bakalan naikin karena pengasuh anak aku itu sekarang kan pengasuhnya dua anak ya jadi ya udah aku tambahin gitu Nah terus lanjut untuk belanja bulanan sama aku budgetkan 500 ribu dan untuk belanja mingguan juga sama aku budgetkan 600 ribu tiap minggunya itu 150 terus lanjut untuk Wifi juga sama 350 listrik sama 300 terus untuk susu dan juga pempas aku budgetkan 300 ribu terus untuk gas dan galon aku budgetkan 100 ribu pulsa juga 100 ribu uang bensin 150 ribu terus air dan kebersihan tuh 75 ribu terus untuk beras 100 ribu nah untuk beras 100 ribu tuh nanti sisa ya pasti terus lanjut ini ada Arisan bulanan aku itu aku ikut Arisan itu beberapa gitu ya jadi aku gabung aja 500 ribu terus untuk asuransi anak 400 ribu dan dana darurat 500 ribu terus ada skincare nah disini aku isi lagi skincare karena aku udah mulai perawatan lagi aku isi 350 ribu terus untuk hiburan 500 ribu dan ini udah aku mau total langsung tapi sebelumnya aku mau aku mau tanda ini yang mau aku transfer biasanya gitu ya nah ini ada Wifi aku biasanya kan juga lewat Shopee biar dapat cashback terus ini juga listrik biasanya aku juga lewat Shopee terus ini ada pulsa aku biasanya lewat mbanking dan yang terakhir ini untuk uang asuransi anak itu juga lewat bank karena biasanya langsung dipotong lewat gaji gitu tiap akhir bulan oke dan sekarang aku mau totalin dulu ya untuk budgeting belanan aku belan Agustus itu pengeluarannya tuh harus sedia berapa dan disini tuh terkumpul sebesar 5.785.000 temen-temen nah ini aku mau tulis dulu disini oke dan ini dia untuk budgeting bulanan aku bulan Agustus tuh sekitar segitu dan sekarang aku mau lanjut untuk mau masuk-masukin uangnya ke dompet pintar ya nah ini tuh aku udah ambil uang ya temen-temen ya jadi buat aku masuk-masukin di dompet pintar gitu cuman nanti yang via transfer aku bakalan ambil lagi terus nanti aku bayarnya biar lewat transfer aja tapi ini aku mau masukin dulu ya di dompet pintar nah sambil aku masuk-masukin uangnya aku mau cerita nih sama temen-temen dan kebetulan ada yang tanya nih Kak untuk belanja Shopee atau belanja paketan itu pakai uang yang dari mana gitu kan nggak ada di anggaranya kayak gitu kan nah sebenernya tuh untuk beli paket di Shopee alhamdulillah banget ya aku kan ikut Shopee of Violet gitu ya temen-temen jadi aku dapat pemasukan gitu dari Shopee of Violetnya jadi aku belanjanya itu juga dari uang situ gitu dan untuk kebetulan untuk Shopee of Violetnya juga kan tiap bulan tuh dapat voucher belanja sebesar kurang lebih 400 ribu dan itu bisa aku pakai untuk belanja-belanja kayak gitu temen-temen jadi emang ini tuh bener-bener uang yang aku alokasikan berdasarkan dari gaji aku sendiri dari gaji aku sama pak suami kayak gitu yang bener-bener gaji pokok aku kayak gitu jadi untuk rezeki tambahan-tambahan yang lain itu aku sendirikan gitu temen-temen jadi aku alokasikan untuk menabung terus juga untuk tabungan hari raya dan lain-lain dan ini belum sempat aku masukin di budgeting bulanan kayak gitu jadi emang aku kalau budgeting bulanan bener-bener yang kebutuhan pokok dan juga dari gaji aku yang pokok kayak gitu temen-temen jadi buat temen-temen yang bingung tuh kok belanja terus sih gitu pakai uang siapa pakai uang suami ya kayak gitu enggak ya aku pakai uang aku sendiri tambahan dari hasil ngonten kayak gitu temen-temen jadi buat temen-temen yang lagi semangat-semangatnya ngonten nih pokoknya terus semangat ya karena hasil dari kita ngonten itu juga gak sia-sia jadi pokoknya harus tetap semangat oke temen-temen ini aku udah kelar nih masukin uangnya ke dompet pintar pakai dompet pintar itu bener-bener ngebantu aku banget sih untuk budgeting bulanan ya nah itu bener-bener deh karena kan aku kan sukanya dulu boros gitu temen-temen jadi aku bener-bener harus pilah-pilahin untuk kebutuhan-kebutuhannya nah kayak gini oke temen-temen mungkin sampai disini dulu ya video aku kali ini semoga video aku kali ini dapat menginspirasi memberikan semangat, motivasi dan juga menghibur temen-temen semuanya oke thank you for watching, see you in the next video bye